Teka-teki soal nasib para member Blackpink di agensi YG Entertainment terjawab sudah. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Jumat 20 Desember 2023 tersebut, YG Entertainment mengonfirmasi bahwa Jenny, Lisa, Jisoo, dan Rose tidak akan memperpanjang kontrak individu di agensi tersebut. YG Entertainment ungkap bahwa Blackpink hanya menandatangani kontrak untuk aktivitas grup. Meski begitu, pihak YG Entertainment mengatakan akan tetap mendukung seluruh kegiatan individu masing-masing member Blackpink di luar aktivitas grup. Sebelumnya, YG Entertainment mengonfirmasi bahwa keempat member tersebut telah memperbarui kontrak sebagai grup. Produser eksekutif Yang Hyun Suk berjanji akan terus melakukan yang terbaik untuk kesuksesan Blackpink di pasar musik global di masa depan. Kabar perpanjangan kontrak Blackpink ini tentu disambut dengan sukacita oleh para Blink, sebutan untuk penggemar Blackpink. Sementara itu, Jenny mengumumkan dirinya akan mendirikan agensinya sendiri yang diberi nama OA alias Odd Atelier. Rumor Jenny akan mendirikan agensi baru ini sudah beredar sejak September 2023 lalu. Sedangkan untuk Jisoo, Lisa, dan Rose hingga saat ini belum mengumumkan rencana karir mereka di masa depan. Terima kasih telah menonton!